Yang mengatakan saya settingan, yang mengatakan saya drama, dukun settingan, dan lain sebagainya Ketika Panjirangan bilang, datang ke Alas Purwo, saya datang Ada seseorang ya, yang namanya siapa? Kisambung Roso ya Kisambung Roso, beliau seorang artis ya, artis terkenal ya Sering muncul di televisi, beda dengan saya Yang hanya orang kampung, hanya orang desa, pemulung, rosok saja Tapi Alhamdulillah, walaupun saya pemulung rosok ya, walaupun saya orang kampung Tapi lihat, berapa orang yang menyerang saya ya Termasuk Ustadz Faizhar, menyerang saya, menyerang kitab saya, menyerang amalia saya Ada seorang dokter, walaupun saya, Alhamdulillah, walaupun saya bodoh Tapi, ada banyak dokter, bahkan profesor, bahkan mempunyai empat rumah sakit pun Mengundang saya untuk mengembatinya, Alhamdulillah Walaupun bodoh, tapi ternyata masih banyak yang memanfaatkan Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la kuwata illa billah amma ba'at Saudara-saudara ku semuanya, subscriber, lover, dimanapun berada Semoga saudara-saudara ku dimanapun berada Selalu dalam lindungan Allah SWT Mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, dan selalu bertambah Bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah Sisanya bisa buat beli sawah, bangun rumah yang mewah Dan keluarga panjirnya semuanya sakinah, mawadah, warahmah Keturunan yang soleh dan soleha Amin, ya robbal alamin Saudara-saudara ku semuanya Saat ini Saya Memang sedang berada di Alaspurwa Karena banyak orang yang bilang Kalau Saya itu Settingan Gak apa-apa Orang mau mengatakan apapun tentang saya Buat saya ketika ada yang menghina saya Itu adalah Barokah untuk diri saya Karena siapa yang menghina kita, yang menjanji kita, yang memfitnah kita Pahalanya akan untuk kita dan Dosa kita untuk dia Lalu apa yang harus Membuat diri kita itu Kecewa dan marah Kita harusnya senang karena kita dapat barokah Ketika Beberapa waktu yang lalu Saya bikin saya mbarah Banyak yang bilang Coba kalau berani Datang ke Banyuwangi Coba kalau berani Datang ke Purwoh Saya datang Karena Tidak ada yang saya takutkan di dunia ini Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala Dan saya katakan Bahwa Banyuwangi Dan alas Purwoh Bukan tempatnya Dukun Santet Di sini saya membuktikan Bahwa Tidak ada Dukun Santet dan Tidak ada Dukun Santet di Banyuwangi Maupun di Alas Purwoh Kalaupun Ada yang datang menemui saya Itu di luar dari Banyuwangi Di luar dari Alas Purwoh Yang Janjian Yang tahu saya di sini Lalu Mendatangi saya Ke tempat ini Kali lagi Saya katakan Yang mengatakan Saya settingan Yang mengatakan Saya drama Dukun settingan Dan lain sebagainya Ketika Panjirangan bilang Datang ke Alas Purwoh Saya datang Ketika ada yang bilang Datang ke Banyuwangi Saya datang Ketika ada yang bilang Datang ke Bali Saya datang Tidak ada yang saya takutkan Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Selama kita berpegang teguh kepada tali Allah Tidak ada satu hal apapun Yang perlu kita takutkan Apalagi Jika itu Memberantas Kedoliman Ada yang bilang Sotingnya malam-malam Dukunya tidak berani Menampakkan mukanya Karena ditutupkan Pakai masker dan sebagainya Ada yang bilang seperti itu Kita datang Kita tantang Siang-siang Dukunya Kalau memang Dukunya berani Alhamdulillah Ada yang berani Bahkan ada yang Siang-siang juga Menantang Dan ini Satu lagi Ada seseorang ya Yang namanya Siapa Kisambung Rosso Kisambung Rosso Beliau Seorang artis Artis Terkenal Sering muncul di televisi Beda dengan saya Yang hanya orang kampung Hanya orang desa Hanya pemulung Rosso saja Tapi Alhamdulillah Walaupun saya pemulung rosso Walaupun saya orang kampung Tapi Lihat Berapa orang yang Menyerang saya Termasuk Ustadz Faiziar Menyerang saya Menyerang kitab saya Menyerang amalia saya Ya Ada Seorang dokter Ya walaupun saya Alhamdulillah Walaupun saya bodoh Tapi Ada banyak dokter Dan bahkan profesor Bahkan mempunyai Empat rumah sakit pun Mengundang saya Untuk Mengebatinya Alhamdulillah Walaupun bodoh Tapi ternyata Masih banyak yang Memanfaatkan Karena memang Orang bayi itu Harus mau dimanfaatkan Insyaallah Ya Sebaik apapun kita Yang namanya orang Gak suka Itu pasti Ada Ada Daddy Kompuser Yang pernah juga Nyerang saya Dan Ada juga Beberapa Youtuber-youtuber besar Saya waktu itu Pernah Berhadapan dengan Lima Singa ya Lima Youtuber-youtuber besar Di belakangnya Si badut merah Alhamdulillah Sampai sekarang Saya masih bertahan Dengan izin Allah Sampai sekarang Saya yang hanya Seorang Pemulung Hanya seorang Anak desa Alhamdulillah Masih bertahan Sampai sekarang Dan sekarang ada lagi Ya Ada lagi Semoga yang satu ini Ya Menyerang saya Bukan hanya Kuar-kuar di gerbang saja Karena saat ini Saya sedang berada Di hutan Untuk Kisambung Rosoh Ya Kalau Panjenengan Pengen membuktikan Susul saya Ke hutan ini Ya Saya kasih Deskripsinya Ya Silahkan Datang ke hutan ini Ya Temuin saya Hubungi admin saya Kalau Sampen bilang Video saya settingan Ya Kalau Sampen bilang Dukun-dukunnya bayaran Ya Boleh Datang ke hutan ini Bertemu dengan saya Lalu kita Berantas Dukunnya Ya Panjenengan Artis terkenal Panjenengan Sering ada di televisi Ya Kalau saya Bukan levelnya Jendengan lah Tapi kalau Jendengan Benar-benar Pengen membuktikan Jangan cuma Kuar-kuar di gerbang Ada yang aneh Dengan video Si badut merah Waktu itu Kenapa Karena video Yang dia di depan Gerbang Hampir satu jam Ya Yang ketika Dia dipersilahkan Masuk Dia tidak mau masuk Ya Malah nyuruh saya keluar Ya Bahkan dijemput Sama santri saya Itu tidak Dia tampilkan Yang dia tampilkan Hanya ketika Dia didatangi Pengacara Selama dua jam Kamu di depan Gerbang Ngapain Kamu sudah disuruh Masuk Kamu tidak masuk Ya Tapi kebenaran Pasti akan terbukti Nyatanya sekarang Nyungsep dia Ya Tidak terkenal Kalau tidak menyebut Nama saya Ya kan Alhamdulillah Berarti walaupun Saya hina Walaupun saya jelek Walaupun saya dikatakan Ini dan itu Alhamdulillah Sampai sekarang Masih bisa pertahan Dan kalau benar Saya menipu Sekarang Saya sudah di penjara Kalau dikatakan Saya itu Banyak dekingannya Dekingan saya adalah Pusat Dekingan saya adalah Solawat Dekingan saya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak ada Dekingan saya Kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk kisah Bung Roso Kamu jangan Ngomong doang Ya Mulut kamu Jangan kayak Perempuan Ya Semuanya cari aman Ya Termasuk Kang Ujang Bustami Cari aman Ya Cari aman Takut sama si Pesulap merah Takut Ya Bahkan rela direndahkan Dengan oleh Orang Anak kecil Ya kan Si pesulap Si Kang Ujang Bustami Beliau sering Bikin video pengobatan Orang mutafaku Dan lain sebagainya Ya kan Tapi ketika Di hadapan si Badut merah Tidak berani apa-apa Ya kan Takut Cuma cari aman Pengejut Ya kan Takut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh